Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di ABS channel kali ini saya kedatangan motor ini kayaknya mesin legenda ya jadi suara keras atau suara ngelitik-ngelitik kasar banget ya di bagian boring jadi kita akan ketahui penyebabnya ya Oke tentunya kalian mau tahu simak terus videonya sampai selesai jangan lupa like comment and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya video-video berikutnya gak ketinggalan oke jadi untuk memastikan sini kita akan ketahui dulu ya untuk sumber suaranya dan apa yang jadi penyebabnya pernah yang kata yang punya sebelumnya emang enggak kasar seperti ini ya supaya tidak penasaran kita akan bongkar dulu ya untuk mesinnya Oke disini kita mau ngecek terlebih dahulu untuk bagian seharnya biasanya kalau suara kasar atau ngelitik di bagian depan tuh biasanya kurang lebihnya ada pada bagian sehar ya kita akan cari tahu apakah yang terjadi tapi disini untuk bagian sehar kayaknya masih mulus-mulus aja ya kalau artinya bagian sehar ini masih amat cuman yang kurang tahu itu di bagian pennya saya kalau ngelitik ada pada bagian sehar ini nah dan kita selanjutnya akan mengecek bagian ini stang apakah udah oblak atau gimana ataukah di bagian ini sudah terlalu oblak juga kita akan cek lagi kita cabut nih ya oke dan ternyata untuk bagian kelaharnya emang ini udah pada kocak ya nah ini bagian laharnya udah pada kocak dan kemungkinan untuk bagian ini juga untuk bagian apa ini ini noken as ini ya udah parah ya kemakan dan mungkin dipastikan terjadi kasar ya jadi memang ini udah terlalu banyak ya untuk suaranya jadi ketika mesin hidup suara kasar itu seolah-olah serempak ya jadi kalau misalkan diperbaiki hanya salah satu saja mungkin ini nggak bakalan selesai ya kecuali untuk menyelesaikan bagian keseluruhan dari seperti lahar B apa lahar kruk as ya terus lahar-lahar ini ya ini baru ya bisa kemungkinan suaranya cukup berkurang ya tapi kalau misalkan hanya sebagian yang yang kita service atau ganti ini nggak bakalan ada hasil ya jadi tetap saja seperti di awal kurang lebihnya paling juga sedikit perubahannya ya seperti itu dan disini saya perhatikan kocaknya di bagian bagian stang nih ada ada agak kocak juga ya untuk bagian pennya ini agak oleng mungkin di bagian ininya apa lubang aspen pada stang seharnya juga udah pernah ya Nah jadi untuk penyelesaian ini saya rasa akan memakan biaya yang cukup lumayan ya kalau diselesaikan untuk keseluruhan karena di bagian ini ini enggak gampang ya enggak gampang dengan waktu yang dekat juga karena posisi kampung kita membutuhkan waktu untuk melaksaikan di tempat atau tukang pres ya dan itu cukup makan biaya ternyata sobat di bagian ini juga ini kocak ke samping terlalu parah ya bisa diperhatikan ya untuk bagian stang buka ini udah kocak ke samping dan sekarang kita akan tes untuk ketahui harus menggunakan dan ternyata bagian stang seher ini udah kena ya untuk bagian stang seher udah kena ini jadi bagian larnya udah parah banget kemungkinan akibat panas yang terlalu parah ya di awal menjadikan dengan kondisi lahar stang sehernya ini tambah parah ya Nah selain kocak ke samping ya ini diketok dari atas nih saatnya ring artinya bagian stang sehernya udah parah ya supaya aman kita akan konsultasi pilih dulu ke yang punya ya Oke sobat jadi gak jadi diperbaiki ini ya karena terlalu kemungkinan akan lama memakan waktu jadi kita akan mengganti mesin ya memindahkan mesin dari yang repo itu dipindah ke sini karena bagian mesinnya sama ya mesin legenda jadi kita akan memindahkan mesinnya saja karena itu masih normal dan jarang dipakai sekarang kita akan bongkar bagian bautnya dulu oke ya udah beres ini dan tinggal pasang itu nah pot lanjut kita akan nyalakan kembali seperti semula ya oke ya oke ya 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 ya